selamat menikmati ini turnamennya diikuti sama beberapa negara Asia lainnya jadi negara dari Jepang dan juga Filipina so that's why gue excited banget sih untuk bisa ngeliput event ini dan Hope juga bawa beberapa KU nih ada KU10, KU12 dan juga ada KU15 tapi KU15 sih gila sih gue udah gak sabar sih nonton mereka sih karena di KU15 ada pemain yang tingginya 203 cm guys 2 meter guys gila sih jadi nanti gue akan feature dia juga and of course ada our guy, Efrael juga main di KU15 so this is gonna be fun but once again gue bilang thank you banget kepada Hope Basketball Academy for this opportunity, very very happy, really appreciate it so guys, kita sebentar lagi akan berangkat latihan nanti gue akan juga show you guys around behind the scenes untuk latihan Hope Basketball Academy so hopefully you guys gonna enjoy the content please jangan lupa untuk like, jumpa to comment and enjoy the vlog guys ini situasinya guys dari KU15 nih, Zaki, Bandung belakang siapa tuh? Cedric, Surabaya aku bantuin KIT Jakarta Jakarta namanya? Al ini Medan nih malu banget ya Medan Mark Medan Mark and this guy main depannya duduknya nih enak nih ini ntar yang mau kita videoin paling lama ntar and this is my teammate from Philippines Rico wow hehehe gila liat lapangannya gila nih vibesnya Memphis Grizzlies banget nih vibesnya hari ini gue mau bawa baju Memphis lagi gue mau bawa baju Memphis wah cocok udah Memphis banget nih udah Memphis banget pas banget nih bawa bajunya hehehe hehehe langsung foto semua cuy hehehe ini ternyata practice facility nya tim KBL Sono Sky Gunners gila tim KBL sih facility nya sih udah kelas dunia juga ini wow sekarang kita udah sama head coachnya nih dari Hope Basketball Academy ini coach Awi coach halo aku Rufy gimana kabarnya baik 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 ini ngurusin anak banyak banget gimana coach hehehe kita bawa ini aja kita mau happy aja sih ya kita bawa happy ini bagian dari pelayanan kita juga sih ya buat anak-anak megangnya 3 tim iya itu itu gimana hafalin karakter pemain-pemainnya coach ya sebagian besar pemain sih kita udah kenal ya karena kita udah beberapa kali tanding ke luar kota ya luar negeri juga gitu ya jadi gak ada masalah sih ini Hope ini emang sering ya coach ikut turnamen di luar negeri ya untuk ke Korea ini kita udah yang keempat ya sebelumnya kita di Singapura Thailand terus Singapura lagi ya dan tahun ini kita ke Korea gitu dan untuk tahun 2024 sih bakal banyak banget untuk luar negeri yang tim-tim tuh udah undang tim kita tuh untuk ikut ya oh ini boleh diceritkan sedikit gak mungkin banyak orang yang belum tau juga ini Super Cup yang namanya turnamennya ini emang turnamennya selalu setiap tahun ada dan juga berapa negara coach yang ikutan setiap tahun itu ada ya ini ini udah tahun ke-10 mereka ngadain sih ya jadi asal dari Asia League ini ya itu mereka dari transisi dari namanya yang ke-11 itu Korean Basketball League in Asia terus ke mereka jadi ABCT Asian Basketball Club turnamen ya sekarang ya mereka sebutnya itu sebagai Super League mungkin di Korea sih ini keren ya tapi ada Filipina ada Jepang iya betul kita satu pul sama Jepang kata ini KAU 15 nih iya Jepangnya menurut spotting saya itu ya mereka number one team in Jepang sih ya dari 48 tim mereka berkompetisi ya ya lawan kita ini mereka juaranya sih baguslah ini ya buat ngetes anak-anak ya ya karena memang tujuan kita juara itu bonus sih ya kita kesini kita belajar ya kalau dari saya pribadi sebagai pelatih ya saya sih lagi cari data saya bilang saya mau cari data sih buat gimana kita bisa develop program yang bagus buat anak-anak kita ke depannya gitu ya supaya minimal di Asia Tenggara mereka tuh bisa kompin salah satunya kita harus cari data dulu sih ya saya kan Coach sudah pernah bawa mereka nih ke Thailand bawa mereka juga ke Singapore kalau Coach lihat apa sih yang perlu dibetulin dari anak-anak ini? karakter sih ya kalau saya sih lebih lebih lihatnya ke karakter ya karena kalau kita ketemu tim-tim yang mereka karakter basket yang kuat ya disiplin mereka hasil mereka tuh beda banget sih ya mereka nggak nggak terlalu apa mereka itu ngotot ya dan setiap kali mereka main itu ya mereka seperti ada pride gitu ya pride ya untuk nasional nasionalisme mereka ya dan itu membantu sekali ya apa untuk anak-anak tuh buat fight di setiap pertandingan kalau ini besok besok kita jam berapa Coach bangun ya nih? iya kita kita rencana kita pertandingan pertama itu 8.10 ya kemarin kita udah sempet meeting cukup sampai pagi juga ya jadi mereka minta kita itu jam setengah tujuh udah wow setengah tujuh pagi setengah tujuh pagi ya karena perjalanan dari hotel ke venue itu sekitar 40 menitan wow lama juga ya jadi besok ini kita ada KU 10 12 dan 15 dan itu kenapa kita dari pagi hehehe karena ada 3 kelompok umur jadi seru sih Coach thank you man nih udah diajak untuk niliput ini seneng banget sih sukses ya besok ya amin doain guys biar Hope bisa menang hehehe ya 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 selamat menikmati yang saya menyebutkan tadi 15 tahun 203 cm dari Bandung dan ini adalah yang kaw kecil kaw kecil ini kaw kecil ini mereka melakukan baik kaw kecil ini akan menyebutkan kaw kecil ini kaw kecil ini kaw kecil ini ayo 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 jangan jangan buah tapi kalau gerakan dia gerakan dia rapat sama kamu kalau gerakan dia nutup dia seperti ini kamu jangan screen karena dia bunuhin kamu biar kamu take aja wang-wang paksa ke sini jangan masuk ke sana tapi kalau diadapkan sama kamu kalau diadapkan sama kamu kamu harus oke balik latihan basket latihan basket dan backgroundnya mereka ada keluar ada snow showers ini salju nya kenceng banget terima kasih ke bawah kenceng lagi ya ayo 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 selamat menikmati 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 dari Bandung selamat menikmati 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 di Surabaya selamat menikmati selamat menikmati